Keadaan beberapa daerah pasca apa yang terjadi di negara Wano, sangat-sangat mengejutkan kita semua. Seperti yang kita ketahui, dalam chapter 1059 kemarin, kita melihat bagaimana pulau Amazon Lily mendapatkan serangan besar-besaran dari berbagai pihak. Pertama, mereka mendapatkan serbuan dari angkatan laut yang ditimpin oleh Kobe, dengan tujuan untuk menangkap buah hankok. Kemudian yang kedua, kita juga melihat bagaimana Kurohige dan kelompoknya muncul di pulau tersebut, yang mana tujuan mereka adalah untuk mendapatkan buah iblis merowo-merowo milik hankok. Meskipun memang kita masih sangat penasaran, alasan apa yang membuat Kurohige sampai-sampai harus mengincar merowo-meronomi. Namun spekulasi yang banyak muncul, diperkirakan Kurohige memang mengetahui semacam rahasia dari buah iblis tersebut. Yang mana dispekulasikan, jika yang membuat orang lain menjadi batu adalah rasa cinta, atau nafsu terhadap buah hankok, maka besar kemungkinan Kurohige dapat membalikannya. Artinya siapa saja yang melihat Kurohige dan membencinya, ia akan berubah menjadi batu. Adapun spekulasi yang kedua, adalah buah iblis tersebut akan ia berikan kepada Katarina Devon, karena Katarina Devon memiliki kemampuan untuk berubah menyerupai buah hankok. Tetapi tentu saja ini masih diragukan, karena tidak sembarangan orang dapat memakan dua buah iblis seperti Kurohige. Meskipun demikian, mereka memang gagal untuk mendapatkan buah iblis tersebut, karena kemunculan sosok Rai Leik Sang Raja Kegelapan. Beberapa poin menarik lainnya adalah bagaimana kita melihat pihak angkatan laut menerjunkan pacifista jenis baru, yang bernama Serafim. Tampaknya Serafim adalah senjata yang sangat kuat, yang mana para suku Kuja pun tidak sanggup untuk menghadapi satu pacifista tersebut. Nah, jika kita berbicara apa yang akan terjadi para chapter 1060 nanti, kita mungkin akan banyak membicarakan mengenai Shichibukai. Seperti yang kita ketahui akhir-akhir ini banyak bermunculan karakter-karakter yang sudah lama tak terlihat, terutama para mantan Shichibukai. Seperti sebelumnya kita sudah melihat bagi Mihao, Krokodil dan yang paling baru tentunya adalah Boa Hanko. Ada kemungkinan jika di chapter 1060 nanti, kita masih akan melihat nasib para mantan Shichibukai lainnya yaitu Gekomoria, Doflamingo dan Wevil. Terakhir kali kita melihat sosok Moria, di mana dia diundang oleh Kurohige untuk bergabung dengan krunya, tetapi kita memang masih belum tahu apa keputusan Moria terkait hal itu. Kemudian untuk sosok Wevil sendiri masih menjadi misteri, karena lokasi terakhirnya pun tidak kita ketahui dan sosok ini pun masih sangat sedikit muncul dalam ceritanya. Sedangkan, Doflamingo yang berada di level 6 penjara Impel Dam, digadang-gadang akan kabur dari Impel Dam, karena dipercaya dia yang menjadi mantan Shichibukai selanjutnya yang akan bersinar, dengan bergabung bersama Cross Guild. Kemudian kita mungkin akan mengetahui apa yang terjadi kepada Kobe. Seperti yang diperlihatkan di chapter sebelumnya, Kurohige telah berhasil menculik Kobe. Berdasarkan dari apa yang muncul di chapternya, Kurohige sepertinya memiliki masalah dengan sosok Kobe terutama pasca insiden di Rockyport. Kita mungkin akan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi saat itu, di chapter selanjutnya. Besar kemungkinan pihak Angkatan Laut juga akan segera memberi tanggapan mengenai hal ini. Mengingat ini juga menyangkut nama baik Angkatan Laut, besar kemungkinan mereka akan mengerahkan prajurit besar-besaran untuk menyelamatkan Kobe. Tentunya akan sangat menarik juga melihat respon dari Monkey Degard, seperti kita ketahui Kobe adalah salah satu murid kesayangan dari Monkey Degard. Tertangkapnya salah satu murid terbaiknya, tentu membuatnya tidak bisa diam saja, pastinya ia akan berusaha membebaskan Kobe dari Kurohige. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa Garp mungkin tidak akan sendirian dalam misi pembebasan itu. Dan jika hal ini benar-benar terjadi, mungkin ini akan menjadi momen di mana Garp kembali mengeluarkan tinjunya, yang dipercaya dapat mengimbangi kekuatan gol de Roger. Nah, demikianlah pembahasan kita mengenai hal ini, jika kamu punya pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!